Saya akan makan Ini kosong Ataupun tanda salad disini Kena buat 3 kali Madu, madu, madu Jangan madu 3 Tapi saya nak sambung cerita saya dulu Tentang Macam mana saya jumpa suami saya Morning guys Saya baru lepas Ambil Apa tu Beli bread Dekat bawah Sekarang saya baru sempat Nak selapan pagi Kita minum licor Saja guys Sebab saya tak boleh Minum kopi So saya minum licor Saja Saya beli bagheta Dan sedikit Kosam Ini saya punya bagheta Saya boleh banyak guys Sebab ini untuk Jadi saya jarang makan bagheta Saya akan makan Ini kosong Kosong saya beli 3 Saya akan makan Dan Ini ada 2 Tapi jenis lagi Ini kosong Sejenis kosong juga Dia dengan coklat di dalam Coklat di dalam Ini untuk Di sini Di sini ada peraturannya juga Kalau kita nak potong Bread Ataupun Ini bagheta Sebab Itu terlalu Ancient Jadi kita tak guna sekarang Kita kena buat Kros Ataupun Tanda salat Di sini Kena buat 3 kali Lepas itu Kita baru potong Dan jangan sekali Jangan sesekali Kita potong Terbalik macam ini Kita tak boleh terbalikkan Kita kena potong Ezekry macam ini Jangan cakap Orang putih Tak ada pantang larangnya Diorang lagi Banyak pantang larang Tapi Orang sengaja tak Apa tuh Dia sengaja tak Tak gunakan Kalau pantang larang Dari dulu Memang banyak Eh Dia hanya suka makan dia Kalau dia masih Kalau baru dibeli Kalau sudah 2-3 hari Dia macam patang kayu Keras Coba yang Kalaunya saya letak Butter Ini bukan butter Ini major Butter juga Boleh Sebab Saya tak suka Butter Sebab terlalu keras Dan saya letak Macam ini saja Saya makan Simple saja So inilah Sarapan saya Tiap pagi Ataupun Bread Normal bread Okay Ini adalah Madu 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 Jangan madu Jangan madu tiga Sudah Madu 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 ataupun Honey So ini Saya mix dekat sini Serap guys Kalau macam ini Tapi sayang Saya tak dapat beli Selalu saya beli Madu Buatan dari Orang kampung Sebelah Yang buat Yang ini Bio Saya tak boleh beli Saya tak boleh beli Sebab Kita tak pergi Ke pasar malam Okay So Saya buat macam ini Letak Margarine dengan Honey Serap ya Kemudian Cicau-cicau macam ini Letak celup Dalam air Serap guys Oh Saya sarapan dulu Ini agak keras Tapi oke Apa kabar kalian semuanya Di tempat kalian Macam mana Apa cuacanya Dan Adakah anda semuanya sehat Sebab disini sekarang Seperti biasa Kalau waktu sejuk Macam-macam Penyakit yang datang Dan macam itulah Keadaan disini sekarang Semuanya Present Present Naturally saya tak Nak buat video Panjang-panjang Tapi saya nak sambung Cerita saya dulu Tentang Macam mana saya Jumpa suami saya Hari ini baru Saya sempat Nak buat video itu Oke Sambil makan Kita cerita Saya jumpa suami saya Saya kenal suami saya Dalam tahun 2005 Mula-mula tua Tahu-tahu Dalam tahun 2006 2005 Anda tahu macam mana Cara komunikasi Kita hanya Chatting Dan sebagainya Tidak macam sekarang Whatsapp Semuanya Ini boleh Secara Live Everything Dia tak macam dulu Dulu Agak sukar Dan Actually Saya jumpa suami saya ni Ada satu website dulu Website tu Dia kurang panggil What is the name Macam Program Mencari Jodoh Saya tak tahu Saya suka join Benda-benda macam ni Join hanya untuk Suka-suka Dan Waktu tu Saya join Satu Page Ataupun Website Matic Or something like that Saya pun tak ingat So Saya Pick up Di sana Apa Apa yang Jenis lelaki Yang you nak La 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 Pick up semuanya Berapa umur You nak Dan Dan sebagainya Identity Semuanya Apa tu Keterangan Yang kita nak Apa Macam mana Rupanya Smoking Non-smoking Alkoholic Non-alkoholic Or whatever Everything like that And then In purist Ada banyak orang Yang apply Untuk Untuk Mengenali saya Banyak Termasuklah Saya punya suami ni Dan From Maybe More than 20 Or more than data Saya Check semua Latar belakang mereka Biodata mereka Dan sebagainya Saya check semuanya Apakah dia Menepati Character yang saya nak Jadi Saya hanya Pick up Dua Tiga Atau empat orang Macam tu Dan From that Saya In touch With Both of them Semuanya Dan Dari Empat Ataupun Lima Mereka tu Saya Cuba In touch Seperti biasa Kebanyakan Mereka Hanya untuk Take advantage Orang check up Ataupun Mengambil Kesempatan Dari kita Dan Orang-orang Macam ni Saya tak layan Saya hanya Chatting dengan Dia orang Dua-tiga kali Macam tu Dan Bila karakter yang Saya tak suka Keluar Bump Directly block Sama juga Dengan yang Others Dan Lastly Saya hanya Pick up Saya punya Satu orang ni Saja Dia chatting Nicely But Sadly Dia memang Tak boleh Berbahasa English Dan Macam mana Kita orang Berhubung Saya harus Translate Apa yang Saya nak Cakapkan Dengan dia Nak Tanya Dengan dia Saya Translate Dari Bahasa Inggris Ke French Language So Macam tu Kita berkomunikasi Sehingga Berbulan-bulan Semuanya Centut Macam tu Dan Lepas tu Dipendaikan ceritanya Dah bertahun Bertahun-tahun Kenal macam tu So Seperti biasa Walaupun tak pernah Jumpa dia Tapi Kita boleh tengok Karakter dia Memang Bagus Setahun lebih Saya kenal dengan dia So Kita In touch In touch Everyday Chatting So Dia juga Orang yang baik Dan lepas tu Kita bincang Ataupun kita decide Untuk Berjumpa So I think Dalam setahun Nebel Sudah saya kenal dengan dia Sudah chatting Dan sebagainya Dan kita decide Untuk jumpa So Dia kirim Uang lebih Dengan saya Saya tidak mengoralkan Satu sen pun Duit Untuk Jumpa dia Dekat Sini Dekat Paris So kita Buat plan Dan sebagainya Belilah Semuanya Apa Keperluan Dan sebagainya So Untuk saya Untuk saya pergi Ke Paris Saya jumpa Dia di Airport Paris Dan kita jumpa Hanya berbekalkan Foto Berbekalkan foto That's mean Cuma kita Mengenali Sesama sendiri Melalui Gambar Yang dikirimkan So kita hanya Seperti biasa Kirimkan gambar Surat undangan Dulu kita kena Buat surat undangan Kalau kita Nak Kemana-mana Sebab waktu tu Ada banyak Human trafficking Human trafficking Ataupun Permadadangan Manusia Yang kidnapping Semuanya Dan Dia orang Jual Kesana Kesini Itu Waktu tu Famous Very Scary Dan Waktu saya Nak pergi Family saya Tak Tak izinkan Jadi Karena takut Benar-benar Macam Terjadi Family saya Tak izinkan Saya pergi Tapi So saya Bagi semua Information Tentang Suami saya Dengan Dia orang Sekiranya Saya hilang Ke Apakah So Dia orang Ada report Untuk semua Ini dapat Mencari saya Dimana saya Berada Dan sebagainya So saya bagi Semua info Tentang dia Dia pun Tak kisah Saya bagi Dia Bagi Dia sertakan Semuanya Dimana Alamat Dia tinggal Dan sebagainya Dan Dari situ Kita boleh Tahu Bahawa dia Memang betul-betul Ikhlas Jadi Akhirnya Family saya Lepaskan Saya untuk Pergi Sebab Saya pergi Seorang diri Dan Dalam Dalam Keadaan Yang Agak Membimbangkan Kerana First time Saya ke Keluar negara Seorang diri Bila tiba Masanya Saya pergi So saya Pergi Macam biasa Dan Dalam Perjalanan Itu Agak Sukar Sebab First time Kita jalan jauh Sebab Perjalanan Dari Kuala Lumpur Ke Paris Adalah 12 jam Waktu itu Saya guna Saya guna Mas Elan Mas Elan Dulu Charles Degul Ataupun Paris KELIA Direct 12 jam Uh This one Memang tak ada Transit 12 jam Direct Dari Kuala Lumpur Ke Paris So Agak Memenatkan Kerana 12 jam Hanya duduk Dalam flight Memang Agak Sukar So Saya pergi Ke Paris Dia tunggu Dekat Paris Laki Pertama Kali saya Tiba Tak ada Masalah Saya Enter Paris Nicely Pas Time Hanya Tanya Dia cek Semua Information Saya Saya bagi Apa yang Suami saya Sertakan Untuk Saya Ada Surat Like Invitation Invitation Later Dari Sini So Semuanya Itu Memudahkan Perjalanan Saya Jadi Kalau Nak ke Mana-mana First time Kalau Orang Invite You Ke Kawan Invite You Better To Like Information Later Tentang Kemana Destinasi Kamu Dan Siapa Yang Mengambil Kamu Ataupun Menunggu Kamu Di Suatu Tempat Itu Lagi Memudahkan Perjalanan Kita Itu Apa yang Saya Buat Macam Itu Dan Saya Lepas Dari Custom Dan Sebagainya Dia hanya Tanya Satu Pertanyaan Saja Dari Saya Nak Jumpa Siapa Saya Cakap Saya Nak Jumpa Ataupun Bertemu Dengan Saya punya Bakal Tunang Dia Itu Custom Tanya Lagi Ataupun Polis Dekat Airport Dia Tanya You Ada Return Ticket Untuk Balik Kembali Ke Malaysia Ya Saya Cakap Saya Ada Dan Saya Bagi Semua Import And Then Macam Itu Saja Sekilip Mata Okay You Can Go Bila Saya Keluar Saja Dari Tempat Bagasi Di Mana Kita Ambil Bagasi Dan Sebagainya Saya Boleh Nampak Sudah Saya Punya Suami Depan Dia Depan Sekali So Saya Tak Susah Untuk Mencari Dia Macam Itulah Ceritanya Kita Jumpa Di Sana Dan Kita Balik Ke Rumah Dan Kita Kenal Family Dia Di Sini So One Year Plus Macam Itu Saya Kena Stay Dekat Sini Three Month Then I Go Back To Malaysia Pergi Balik Ulang Paris Malaysia Saya Rasa Dalam Dalam Dua Tahun Saya Macam Itu Dan Ini Kerana Kita Agak Sukar Kerana Kita Apa Proses Untuk Kawin Agak Sukar Saya Kena Balik Malaysia Sebab Saya Kena Berurus Dengan Embassy Prans Dekat Situ Dan Juga Dokumen Dokumen Penting Untuk Untuk Rakyat Malaysia Yang Ingin Berhijrah Dan Sebagainya Itu Agak Menyulitkan Sekali Kerja Kerja Sebab Terlalu Banyak Masa Yang Terbuang Terlalu Banyak Duit Yang Digunakan Tak Tahu Orang Punya Apa Tu Cara Macam Kita Kena Translate Kita Punya Identity Surat Beranak Apa Apapun Kita Kena Translate Ke Bahasa Inggris Dari Bahasa Malaysia Ke Bahasa Perancis Dan Disini Kita Kena Bayar Translator Untuk Yang Translate Paper Surat Beranak Dan Sebagainya Itu Bukan Mudah Ini Semua Kita Kena Translate Ke Bahasa Perancis Dan Pembayarannya Boleh Tahan Mahal Untuk Translate Itu Saja Mahal Mungkin The Problem You Memang Boleh Translate Di Google Sendiri Tapi Masalahnya Choke Di Kerajaan Tak Boleh Nak Tipu Tipu Kalau Tipu Nanti Kita Kena Buat Lagi Kita Kena Buat Ikut Prosedur Step By Step Kita Kena Berkomunikasi Dengan Embassy Dekat Paris Embassy Malaysia Di Kuala Lumpur Dan Juga Embassy Perancis Di Kuala Lumpur Dan Sama Juga Dekat Sini Kita Kena Berkomunikasi Dengan Apa Tu Kita Punya Master Dekat Sini Penjabat Daerah Dekat Sini Itu Untuk Urusan Perkawinan Bukan Semudah Itu Tidak Semudah Itu You Kena Perlu Banyak Duit Banyak Masa Sebab Saya Cakap Banyak Duit Sebab Urusan Dia Kekulu Kekilir Semuanya Duit Tak Ada Yang Pri Dan Pembayaran Pembayaran Itu Agak Banyak Hanya Untuk Uruskan Dokumen Dokumen Untuk Perkawinan Belum Lagi Majlis Perkawinan Majlis Perkawinan Itu Saya Buat Simple Saja Saya Tak Suka Buat Majlis Majlis Yang Besar Saya Terus Terang Saya Cakap Kalau Majlis Majlis Macam Ini Tak Perlu Meriah Meriah Yang Perlu Meriah Adalah Hati Kita Meriah Dengan Kesetiaan Meriah Dengan Kasih Sayang Dan Sebagainya Dan Bila Kita Punya Semua Kemarihan Kasih Sayang Kesetiaan Dengan Pasangan Kita Sedikit Pun Majlis Itu Kita Lakukan Asalkan Kita Bahagia Dan Bila Majlis Yang Kecel-kecelan Itu Selesai Kita Selesai Semuanya Secara Bersih Dan Perkawinan Itu Berpanjangan Saya Dengan Suami Saya So far Memang Kita Tak Ada Dikurniakan Zuryat Tapi At least Kita Tetap Setia Dengan Pasangan Dan Masalah Zuryat Itu Tuhan Yang Menentukan Dan Sekiranya Kita Setia Dengan Pasangan Cukuplah Satu Macam Macam Cerita Cerita Pertemuan Saya Dengan Suami Saya Secara Singkat Tapi Memang Macam Itu I'm Happy With Him Walaupun Kehidupan Seperti Biasa Kita Bukan Kaya Dan Kita Bukan Orang Yang Termiskin Sederhana Tapi At least Kita Hidup Bersama Daripada Hidup Sendirian Lebih Baik Berdua Kita Hanya Perlu Menjaga Diantara Satu Sama Lain Dan So far Perkahwinan Saya Dengan Suami Saya Sudah Menjangkau Saya Sudah Tetap Di Sini Dalam Tahun 2008 Macam Itu Dan I'm Happy To Be Here Seperti Yang Anda Lihat Di Blog Saya I'm Happy Pergi Keguna Mencari Cendawan Saya Pergi Kemara Saja Saya Suka Dan Itulah Rutin Harian Saya Disini Saya Suka Ke Hutan Disini Sebab Hutan Disini Cantik Itulah Ceritanya Tentang Petemuan Saya Dengan Suami Saya Anyway Saya Airi Cocok Saya Disini Sebab Kalau Nggak Cerita Sampai Next Year pun Tak Habis Anyway Saya Happy Di Perancis Kerana Di Tempat Saya Tinggal Ini adalah Perkampungan Yang Di Pegunangan Dimana Kalau Musim Salji Ataupun Musim Sejuk Disini Memang Paling Sejuk Sekali Dan Kebanyakan Orang-orang Yang tinggal Di kampung Kalau Dalam Musim Sejuk Dia Akan Berpindah Ke rumah-rumah Mereka Yang Jauh Dari Pergunungan Maksudnya Di tempat Yang Lebih Panas Dan Bagi Saya Saya Suka Dekat Sini Apapun Musim Disini Saya Tetap Disini Musim Panas Saya Lagi Suka Sebab Saya Banyak Aktiviti Di Luar Termasuk Terutamanya Mencari Cendawan Itu Memang Aktiviti Saya Dan Bagi Sesiapa Yang Baru Menemukan Channel Saya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Tengok Video-video Saya Selanjutnya Dan Bagi Sesiapa Yang Sudah Memang Sudah Lama Bersama Saya Thank you Very Much Actually Saya Sudah Monit Dan Saya Sudah Terima Surat Cinta Saya Ini Saya Terima Sebelum Satu Bulan Pun Tak Sampai Satu Bulan Pun Laki Sebab Tak Banyak Songeh Orang Disini So Saya Sudah Terima Anyway Thank you Very Much To Google Asin Dan Sesiapa Yang Sudah Menyokong Channel Saya Support Channel Saya Thank you Very Much Dan Saya Harap Kita Akan Teruskan Perjuangan Kita Sebagai Youtuber Bersama Sama Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Sesiapa Yang Sudah Menyokong Channel Saya Dan Kita Jumpa Lagi Di Next Video Ciao Bersama 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 Terima kasih.